bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi guys di channel gudang powerpoint channel tempat belajar powerpoint mulai dari nol hari ini kita akan membuat sebuah desain yang sebenarnya triknya udah pernah kita lakukan sebelumnya yaitu dengan menggunakan trik intersect kita akan membuat sebuah slide dengan teks seolah-olah teksnya itu terhalang oleh daun-daun yang ada disini guys kita langsung aja ya insert text box kemudian kita tuliskan satu kata misalkan rintik oke kita ubah ukurannya menjadi 170 kita atur dan pastikan posisinya berada di tengah oke seperti ini nah kita akan mulai untuk membuat efek agar ada sebagian dari huruf ini yang seolah ada di belakang daun-daun kita klik bagian thumbnail yang ada di kiri ini kemudian tekan ctrl d disini kita klik di bagian kotak text box ini kemudian klik kanan dan pilih format shape akan muncul dialog box seperti ini teman-teman kita pilih yang text option disini kita bisa atur transparansinya jadi 50% sudah close kita lakukan duplikat lagi seperti ini oke setelah itu kita masuk ke tab insert shapes dan reform kita akan buat seolah si huruf R ini sebagiannya ada di belakang kita buat dengan menggunakan freeform oke kita ulang guys kurang pas tadi ya push perbesar aja ini kita perkecil oke biar jelas gitu ya biar detail hasilnya insert freeform kita buat sebuah form atau sebuah shape yang sesuai dengan bentuk daun ini seperti ini teman-teman oke jika sudah yang textnya bisa kita delete biar tidak mengganggu yang ini foto atau gambar yang di belakang yang besar kita tekan ctrl c kemudian tekan shift pada keyboard dan select juga freeform kemudian masuk ke tab format dan pilih intersect biarkan posisinya seperti ini teman-teman langsung ctrl c aja untuk meng copy dan masuk ke sini tekan ctrl v nah kita lihat disini kita lihat R-nya sudah seolah tertutup kemudian kita inginkan huruf N-nya nih sebagiannya kita kita buat seolah di belakang daun oke sama seperti tadi teman-teman freeform kita buat sebuah shape yang intinya nanti kita mengkopikan bagian dari daun ini yang menjadi kopian sehingga si hurufnya itu seolah ada di belakang oke jika sudah tekan ctrl c pada gambar kemudian shift dan select pilih yang intersect nah jangan lupa untuk menghapus dulu ya teman-teman ctrl c shift select intersect oke nah seperti itu teman-teman hasilnya kita bisa pakai shadow sini nah disini seolah si text ada di belakang dari daun-daun ini oke gampang banget silahkan teman-teman coba sendiri di rumah dan jangan lupa untuk tekan tombol like kalau misalkan teman-teman ngerasa menyukai video ini dan tekan share biar teman-teman yang lain bisa belajar bareng di gudang porto ini oke terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video selanjutnya see ya selamat menikmati selamat menikmati